Saudara mantan Ketua KPK Agus Raharjo mendatangi bawah seluruh Republik Indonesia untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu di Jawa Timur. Agus menyebut ini dilakukan setelah laporannya ke bawah seluruh Jawa Timur tidak ditanggapi. Agus Raharjo yang juga caleg DPD Jawa Timur ini menyebut awalnya kecurigaan penghitungan perolehan suara hanya di tiga desa, kemudian menjadi tiga kabupaten, yakni di Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Pamekasan, dan juga Kabupaten Sampang. Agus menjelaskan adanya perubahan drastis antara form C1 saat menjadi form D, dan hal tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak. Sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara C1 menjadi D, ya dimenguntungkan beberapa orang saja. Nah, oleh karena itu waktu itu kami laporkan mengharap ada tindakan cepat, tapi ternyata tidak ada tindakan, berjalan terus malah sekarang sudah rekap, mohon maaf kami tidak tanda tangan rekap karena itu belum diusut, gitu kan. Nah, mudah-mudahan bawah seluruh RI nanti bisa menindaklanjuti dengan baik. Nah, selain ke bawah seluruh RI, kami juga mau ke DKPP. Mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lebih baik setelah laporan saya ini dilakukan.